Intro Kaltara Rumah Kita adalah sebuah buku karya dokterian Sentepe MSI. Sebagai seorang penulis, alam dan waktu senggang ternyata berperan penting dalam menggarap buku setebal 308 halaman ini. Gagasan ide dan pemikiran untuk Kalimantan Utara. Kelap kali didapatnya saat berada di ketinggian 2.000 kaki atau saat pulang tugas dari luar kota dengan pesawat terbang. Dokterian Sentepe MSI pun menyelesaikan bukunya dalam kurun waktu 5 bulan karena dirinya harus membagi tugas sebagai kepala rumah tangga, ketua partai dan organisasi, dan sebagai seorang kepala daerah. 5 bulan, dimana sepun saya berada, asal ada waktu tempat mengetik meletakkan laptop saya kerja. Oh itu benar-benar penulis banget Pak, itu penulis begitu dimanapun berada kita nulis ya. Tapi yang paling produktif ketika saya terbang di pesawat. Jadi jam-jam beliau terbang ya, tolong dicari tuh jadwal terbangnya Bapak ya. Kemudian yang ketiga, dari sekian banyak buku yang Bapak tulis, buku mana yang menjadi andalan Bapak yang paling top lah gitu, dan apa alasannya? Yang jelas ada dua. Yang pertama, buku Gerdema, Gerakan Desa Membangun. Itu adalah buku yang saya anggap menjadi mentor revolusi desa. Kemudian, bukan, Gerdema itu adalah konsep dasar daripada revolusi desa. Disitulah saya merekomendasikan model pembangunan yang tepat untuk menjawab kebutuhan rakyat. Yang kedua adalah buku revolusi desa sendiri. Nah, disitulah muncul kemudian revolusi RT, dan seterusnya, dan seterusnya. Menariknya, YTP yang juga dikenal sebagai Bupati Kabupaten Malenau ini, memiliki tulisan-tulisan yang cukup apik, dan terhitung sudah buku yang kelima dikeluarkannya. Dan dari setiap buku yang beredar di pasaran, mendapat sambutan dari pencinta literatur, motivasi atau sejumlah kalangan masyarakat pada umumnya. Bahkan, terlihat cukup jelas dari kuretan pemikiran sang tokoh Kaltara ini, sebagai seorang yang berwawasan cukup luas, serta melihat sebuah persoalan dari berbagai sisi kebijaksanaan. Dalam narasi buku Kaltara Rumah Kita, terdapat narasi tentang sebuah rumah tinggal yang harmonis. Semua suku bangsa dalam bingkai dan jiwa NKRI, seorang pemimpin akan merekat pusparagam, dan aneka warna pelangi, dan membangkitkan semuanya. Dalam setiap dinamika dan derap langkah pembangunan. Membangun Kaltara adalah membangun Indonesia. Label pembangunan kita adalah nasional, yakni nasional kebangsaan hingga seorang pemimpin sejati adalah yang berbicara dan memimpin sebagai orang Indonesia. Pemimpin itu membangun Indonesia, dan siapapun bisa melakukannya, baik dari agama apapun, dan suku apapun. Yang penting tetap harus membawa nilai-nilai dan esensi ke Indonesiaan, bukan nilai-nilai kelompok dan kolongan. Karena potensi semua komponen dan suku bangsa diberdayakan, saling menerima bekerja sama, saling membantu, saling memberi, dan saling menerima. Sehingga setiap orang yang ada dan berada di dalam rumah bersama ini, terikat dalam ikatan keluarga yang menghidupi norma, nilai-nilai, adat istiadat, kebiasaan, perilaku, dan tujuan bersama. Yakni hidup rukun dan damai untuk mencapai kesempurnaan. Saya harapkan yang berbeda-beda itu bisa nangkapnya sama. Nah jadi oleh sebuah itu, untuk mempertegasnya, saya ajak kita untuk mencernai ada sayur lagu Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka, merdeka Aku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Tujuan hidup manusia bukanlah pertama-tama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Seperti makan, minum, sandang, pangan, dan papan saja Namun kebutuhan rohani yakni menuju kebahagiaan abadi di surga dengan cara hidup yang baik Yang setep adalah seorang anak desa yang lahir di Paupan, Kerayan Selatan Pada 14 Januari 1960 Dan kini usianya genap 60 tahun Memiliki istri yang cantik bernama Nyonya Pink Janssen Dan pernikahan mereka juga dikaruniai empat orang anak Yakni Tipa Adipura, Rosalindui Putri, Sena Corpionella, dan Richard Armando Putra Walaupun lahir di perdesaan Namun orang tuanya mengajarkan kepada Janssen kecil agar terus berkarya Dan membaca buku apa saja Agar dapat melatih pemikiran Janssen kecil Apalagi buku adalah jendela dunia Ajaran orang tuanya pun sepertinya berhasil Karena YTP mampu menyelesaikan S3-nya di ilmu administrasi Unibraw Sekaligus menjadi pemimpin di Kabupaten Malinau Ya saya kira memang itu yang sedang saya bangun ya Ya kalau mau bicara lebih luas ya Jawabannya sederhana Bahwa pikirannya harus berkarya Kalau pikirannya bekerja banyak hal yang bisa saya lakukan Itu singkat jawabannya Tapi yang saya ingin katakan kepada kita semua Bahwa pengembangan diri itu sangat penting Pengembangan diri itu sangat penting Saya berpikir bahwa Apa yang saya buat untuk bisa mengangkat Semangkat anak muda Dari pengalaman saya mengajak keluarga yang saya menulis Ternyata ada hal yang tidak terduga oleh saya Ternyata terjadi pada anak saya Yang kedua menulis itu sebuah penyihuran Bukan menulis orang yang tadi tertutup menjadi tertujur Saya yakin kalau kalian nanti menulis tentang sesuatu Tentang diri itu Tanpa sadar kalian menulis apa sesuatu yang tidak pernah kalian pikir untuk menulis apa Jadi kejujuran Nah artinya kalau kita menulis itu jujur Membangun kejujuran Seperti tadi itu Ya kalau saya mau memetakan keltaran bukan tujuan politik Tapi saya ingin jujur mengatakan bahwa saya merasakan Suatu yang harus dilakukan Harus dihujurkan Tetapi kok tidak gitu ya Karena memang dalam pikiran saya Pertama ketika keltaran Saya mencoba mencari sebuah jawapan yang menjadi alasan saya Yang pertama wilayah sangat luas Kemudian Terjadi semacam marginalisasi pada daerah tentukan Isolasi wilayah Kemudian ada sepuluh orang tidak menikmati pembangunan Dan kalau tidak terbentuk Otomatis imbasnya bisa Tapi yang kita rasakan Harapan ini tidak terjadi Nah ini saya Saya tidak bermaksud mengatakan Kalau saya bukan begitu Bagaimana kalau saya tidak begitu Jika saya tidak begitu Tapi saya kira Ini loh masalah kita Jadi kalau kamu tidak kesempatan melakukan Ya berpikir seperti ini Jangan melakukan sesuatu Apa yang kamu mau Nah ini yang saya kira Yang Coba saya sampaikan kepada masyarakat Terutama dari sebuah Karena mereka adalah pemilik masa depan Saya sekarang membuat tantangan kepada mereka Tantangan apa Tantangan untuk merefleksikan diri Mereka dari sini Supaya dalam perjalanan ke depan Mereka boleh reflect yang benar Supaya ke depan Antigerasi terbaik bangsa Di tahun 1945 Itu terbaik Dengan si Dengan si Dengan si perdaya saya Yang punya kompetensi Global Mudaya saya Yang dikutuk Kalau mengejak satu Jangan percaya Saya hanya kerjakan Kalau mengejak satu Jangan serang Kerjakan Apa maksudnya Menulis itu kan Membuat cekatan Yang tercatat Seperti masa Nah kalau di Maksima akan Ditercatat Di mori Record Mori standarnya Standar Mori Ya memang betul Kita lacak di Apa namanya Di perbuatan Di internet Seperti di mana-mana Mereka tidak ada buku Seperti itu Di mana-mana Ya kalau dikatakan Mori Bunya Atau kotornya Dalam jendernya Dalam kelompok Jenisnya Banyak Belum ada Ada dua-tiga orang Tapi mereka adalah penulis Tapi ini orang yang bukan penulis Belum orang tahu bagaimana yang umur 6 tahun bisa menulis Dia tidak tahu betapa gundanya saya ketika saya melihat mereka Mulai menyerah Itu dia menulis Buang Saya tidak rasa gunda Lihat itu Karena saya katakan keberhasilan saya Ketika saya bisa melihat mereka menuntas keperusahaan Saya bersyukur saya bisa memotivasi mereka Nah ini bagian ini kan orang tidak tahu nih Selama beberapa hari saya menggoda mereka Supaya menulis Sampai menyerah Saya katakan Kalau misalnya begini ya Ini kenyataannya Ketika saya Ya sudah lah Biar kalian tidak tulis Saya bilang begini Jika sekiranya Kau lihat Lalu kau tidak lihat namamu Kira-kira pasalmu Saya mau kamu senang Oh ini buku saya Dan saya ada di situ Bagaimana Kalau begitu tulis Dengan caranya Ya menulis Apa yang kau tidak tulis Ternyata dia jujur sekali Dia cerita semua apa Ketika dia kecil Saya bilang kalau ini diungkapkan juga tidak baik Tidak ada Kalau ketika dia kata Saya suka ambil buah orang Terus itu kan Masih kan tidak baik Wah ini ternyata pencuri Ternyata bukan pencuri Ternyata pencuri Ternyata pencuri Ternyata pencuri Ternyata pencuri Jadi ceritakan dengan jujur itu Ternyata kalau disuruh cerita Ternyata pencuri Ternyata pencuri Itu dia menulis Dia ngapas pelukong Jadi ini ya Jadi Menubuh Jadi persemang Jadi itu Menubuh Yang utama saya Dia pertama Menkomendasikan Masa bangga Yang beropor Ya saya Tidak bisa Pemkiri Bersiap Seperti ini Dalam kuasa Kalau kalian tahu Dia Tidak ada Satu kata pun Yang keluar di mulut Saya Sekolah 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 Hanya itu Bisa mengubah Kalian Bosan Belajar itu Menambah 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 Jadi Pembangunan itu Untuk rakyat Ini harus Teratuk Pembangunan itu Untuk rakyat Untuk manusia Bukan manusia Untuk pembangunan Pengeksploitasi manusia Itu Kelusa Yang kita bangun Itu manusia Oleh sebab itu Coba cerai Kegiatan Pembangunan Atau strategi Pembangunan itu Sudah mengarah Kepada Pengumpuan Masa takut Jadi Menurut saya Jujur saya katakan Dia harus Bacar pangkat Bagaimana caranya Sederhana Lihat Malinawa Seperti apa Lihat Terakan Seperti apa Lihat Bagaimana Tidur Seperti apa Lihat Apa yang mereka Butuhkan Itu yang kita bangun Kalau kita Melihat Lihat Lihat Buku Kalutara Rumah kita Berisi Tulisan YTP Terkait Kondisi Dan Prospektif Kalutara Dan Demografis Pada Bab 2 Terdapat Budaya Masyarakat Kalutara Yang berisi Tentangan Nilai-nilai Yang membentuk Budaya Dan budaya membangun bangsa Pada bab 3 terkait soal sosial ekonomi, kesejahteraan rakyat dan berisi tentang ekonomi Paradigma pembangunan percaya kepada masyarakat dan kesra Pada bab 4 terdapat potensi sumber daya Kalimantan Utara Terkait soal sektor potensial, peluang dan tantangan, dan harapan masyarakat Pada bab 5 terdapat model pembangunan Kaltara terkait konsep pembangunan yang kurang tepat Ubah cara pembangunan, membangun dengan paradigma baru dan cermin pada filosofi monyet Membangun berbasis komunitas, hasilnya terbukti dan model pembangunan Kaltara Untuk bab 6 terdapat strategi membangun Kaltara yang berisi tentang infrastruktur yang terukur Migrasi dan urbanisasi, kepemimpinan dan sikap mental sebagai bemper implementasi gerdema di Kaltara Membangun miniatur Indonesia, pembangunan berbasis komunitas yang disesuaikan Optimalkan potensi Kaltara berbasis komunitas, membangun Indonesia dan pelosok negeri Dan keupatan kota sebagai pilar provinsi Kaltara Laporan Tim Kerabat Kerja, Newstara TV